Intro Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan nomor urut 1 Robi Kurniawan dan Debi Maryanti berkomitmen akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan di Kabupaten Bintan Komitmen itu disampaikan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan nomor urut 1 Robi Debi saat menggelar kampanye di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan pada Sabtu 12 Oktober 2024 Di depan ratusan simpatisannya Robi berkomitmen akan terus melanjutkan program-program yang sudah berjalan dan menuju Bintan Maju dan Sejahtera Salah satunya yakni program seragam sekolah gratis Oleh karena itu Robi berharap kepada masyarakat agar dapat bersama-sama memenangkan koalisi Bintan Juara Dengan memilih nomor urut 1, Pesta Demokrasi yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang Ya perkembangan hari ini, masukan-masukan terkait hubungan apa yang memang harus kita berikan ketika kita nanti insya Allah diamanakan untuk melanjutkan Dalam pelaksanaannya, kampanye paslon Robi Debi tersebut juga dilakukan pengawalan oleh petugas TNI Polri Bawaslu hingga KPU Bintan Muhammad, GoTV News melaporkan